Intro Hai semuanya ketemu lagi dengan gue Santos Kali ini gue lagi ada di Jababeka Golf Gue lagi olahraga main golf dikit-dikit aja Dan hari ini gue juga pengen kasih satu referensi Buat kalian yang lagi cari apartemen Buat tinggal ataupun buat investasi Apartemen ini cocok banget Kenapa? Kalau kalian buat tinggal Apartemennya itu adalah di belakang sini Jadi setiap hari kalian akan mendapatkan View yang bener-bener menarik banget Yaitu golf yang luas banget Dan kalau kalian memang cari apartemen Buat disewakan atau buat investasi Ini juga menarik banget Dan kita tahu juga kan bahwa Daerah Jababeka banyak banget ekspat Jepang Jadi kalau kalian punya salah satu apartemen disini Kalian akan punya investasi yang bener-bener menarik Kalian akan punya investasi yang bener-bener Bisa menghasilkan uang banyak buat kalian Karena nanti para ekspat akan mencari apartemen kalian Jadi tanpa berlama-lama Kita lihat langsung aja apartemennya seperti apa ya Let's go Terima kasih telah menonton! Sekarang gue udah berada di depan apartemennya Apartemen ini namanya adalah Kawana Golf Residen Salah satu apartemen yang dikembangin sama Jababeka Dan kalau kalian memang lagi cari apartemen Dan kalian takut apartemennya nggak dibangun Tidak dengan apartemen ini Karena apartemennya bener-bener udah jadi Jadi kalian tinggal masuk aja Atau kalian yang beli buat investasi Kalian bisa langsung disewakan Jadi kita langsung aja masuk ke dalam unit apartemennya Tapi sebelum itu mari kita ganti baju dulu ya Nah sekarang udah ganti baju Jadi langsung aja kita lihat ke dalam apartemennya Seperti apa mewahnya Let's go! Nah sekarang gue udah berada di dalam lobbynya Lobbynya lihat ya Wow! Nuansa Jepangnya bener-bener kerasa banget ya Dan di depannya Kalau kalian lihat ya Lihat sini Ini adalah area kolam renangnya Jadi kalau kalian lagi nunggu tamu Ataupun kalian mau santai Kalian nongkron aja di lobby sini Abis itu kalian bisa lihat view pemandangan golf Dan juga kolam renang Kita lihat kolam renangnya yuk Nah ini dia nih Ini adalah area kolam renangnya Jadi konsep dari kolam renang ini adalah Seperti infinity pool ya Ini bener-bener gede banget Ini bisa kalian pakai buat renang Bisa buat kalian olahraga sama keluarga Ini juga bisa Dan kalian bisa renang sambil lihat pemandangan Yang bagus banget Dan di sebelah sananya Juga tetap ada kolam renang Buat anak kalian Jadi kolam renang anak yang kecil Itu di sebelah sini Dan wah Pokoknya kalau kalian lagi cari apartemen Dengan view golf Ini bisa menjadi opsi yang sangat menarik Di daerah Jababeka Dan kita lihat aja Fasilitas yang lainnya Gue pengen aja kalian lihat Area gymnya dulu ya Wow Komplit juga Di sini ada beberapa treadmill Ada beberapa dumbbell juga Ini bisa buat latih otot kalian di sini Ini juga bisa Jadi kalian tinggal turun aja Kalau kalian tinggal di sini Terus juga ada Ofuro Ofuro itu adalah tempat berendamnya orang Jepang Kita lihat Nah ini adalah Ofuro Tempat berendamnya orang Jepang Jadi kayaknya orang Jepang senang banget berendam Jadi mereka nanti berendam di sini Yes Ini adalah Ofuro Dan di sini ada beberapa tempat buat bilas juga Dan di sebelah sini ada saunanya juga Ini adalah area untuk saunanya ya Jadi setelah dari fasilitasnya Kita langsung aja naik ke unitnya seperti apa ya Nah jadi sekarang gue udah berada di depan unitnya Yang mau gue review ini adalah tipe 2 bedroom Dan sekarang posisinya adalah di lantai 9 Jadi kita lihat aja seperti apa viewnya di lantai 9 ini Kita masuk yuk Dan sekarang gue udah berada di dalam unitnya Tipe yang mau gue review ini adalah tipe 2 kamar tidur Dengan luasan 62 meter Dan unit ini udah dijual full furnish Jadi kalau kalian nanti beli unit ini Kalian gak perlu sibuk mikirin interiornya lagi Tapi pertama-tama gue pengen aja kalian lihat viewnya dulu ya Ini loh ini adalah view yang akan kalian dapatkan Kalau kalian nanti beli apartemen ini Jadi kalian akan dapat view golf Ini golf Jaba BK jadi gede banget Jadi kalian akan bisa menikmati view ini sepanjang hari Jadi bener-bener luar biasa banget Kita lihat area yang lainnya yuk Nah setelah lihat viewnya Kita lihat ruangannya yang lain ada apa aja yuk Nah di sini adalah area living roomnya Area living roomnya morgue cukup luas Di sini ditaruh sofa 2 seater seperti ini Terus di sini ada coffee table Dan di depannya juga ada area buat TV juga Jadi ini bisa buat santai sama keluarga Itu di sini itu juga bisa Karena apartemen ini sudah diberikan full furnish Jadi nanti kalau kalian beli apartemen ini Ini kalian gak perlu ribet mikirin Printed light interiornya lagi Kayak gitu Bahkan dari elektroniknya juga udah diberikan sama developernya Dan konsep dari apartemen ini adalah Service apartemen Jadi nanti akan ada pengelola yang akan bersihin ruangan kalian Akan gantiin spray kalian Jadi kalian gak perlu ribet lagi Dan kita lanjut lagi Di sebelah sini adalah area untuk meja makannya Ini didesain untuk 4 orang Tapi memang meja nya tidak terlalu besar ya Tapi kalau kalian memang butuh area meja makannya lebih gede lagi Nanti kalian tinggal beli aja meja makannya yang lebih besar Itu juga bisa Dan di sebelah sininya ini adalah area untuk kitchennya Area kitchennya ini juga menurutku cukup oke Gak terlalu gede Tapi memang biasanya tinggal di sini kan ekspatriat Dan mereka juga di sini paling untuk malam aja Untuk mereka istirahat Dan ini udah cukup menurutku di sini Konsepnya masih menggunakan nada yang sama Menggunakan HPL dengan corak kayu tua seperti ini Di sebelah sini ada cooker hood Merkanya dari Modena Dan di sebelah sini ada kompor juga Dan di sini adalah area kitchen sinknya Nah di sini Ini adalah area buat taruh kulkas Kulkasnya cukup mini ya Tapi ya cukup lah Ada microwave juga Dan masih ada laci di atasnya Yang kalian bisa taruh buat penyimpanan panci Atau apapun itu juga bisa Dan kenapa gue bahas ini cukup detail Karena yang tadi gue sebutin itu Itu udah dapet ya Kita lanjut lagi yuk ke area kamarnya Nah di sebelah sini Ini adalah area kamar tidur untuk anak Dan di sebelah sini adalah area kamar mandinya Kita ke kamar tidurnya dulu yuk Nah di sebelah sini adalah area kamar tidurnya Area kamar tidurnya cukup untuk satu orang Tapi sebenarnya kalau kalian nanti beli Kasur yang lebih gede Contoh ukuran 160 Di sebelah sini juga masih muat juga Tapi yang kalian harus korbankan adalah Nakas di sebelah sini Ini cukup sih untuk ukuran kamar Dua kamar tidur ya Dan tidak lupa di kamar ini juga ada cendela Yang kalian bisa menikmati Pemandangan dan di sebelah sini Ada cendela yang bisa dibuka juga Jadi secara sirkulasi udara juga tetap bagus Terus lantainya menggunakan parkit Dan lantai di area living room Dan juga area koridor ini menggunakan marmer ya Dan kita ke area kamar mandi Untuk anaknya atau kamar mandi sharing Yang bisa dipakai buat ada tamu Atau anak kalian mau mandi disini Itu juga bisa Ada kaca yang ukurannya cukup besar Jadi bisa langsung dipakai Bahkan airnya udah nyala loh Jadi memang konsep apartemen ini kan Service apartemen Jadi kalau kalian nanti beli apartemen ini Semuanya sudah dilayanin Dan kalau kalian nanti mau disewakan Nanti ada operator dari Jepang Yang siap mencarikan calon penyewanya Buat kalian semua Jadi menurutku cukup enak ya Di sebelah sini ada tempat Buat taruh anduk kalian Terus disini ada area buat klosetnya Dan di sebelah sini adalah area buat showernya Kita lanjut lagi ke kamar utamanya yuk Dan ini adalah area kamar utamanya Area kamar utamanya merupakan cukup gede ya Kasurnya sudah dibuatkan Yang cukup besar Ini double size Ini kalau nggak salah ukurannya adalah 160 Karena udah dapat kayak gini juga Dari spray segala macem Ini menggunakan konsep seperti hotel Bener-bener kayak hotel sih Terus Ada lemari juga Yang cukup besar Ini udah dapet Wow Untuk dinding di area kamar utamanya ini Menggunakan wallpaper kayak gini Terus di sebelah sini ada TV juga Yang menempel di dinding Jadi menghemat space juga Jadi bener-bener kayak di hotel Secara interiornya menurut gue tidak terlalu mewah Tapi tidak terlalu norah juga Ini lebih disukai oleh ekspatriat Jepang Jadi memang konsepnya dibuat seperti ini Ini biasanya banyak banget konsep seperti ini Itu di service apartemen di Singapura Di Thailand itu banyak banget yang kayak gini Jadi kalau kalian punya ini buat investasi Ini salah satu investasi yang menurut gue menjanjikan banget ya Kita lihat lagi ke area kamar mandinya ya Kamar mandinya disini ada satu bedtab Jadi kalau orang Jepang kan memang suka banget sama bedtab ya Ini udah wajib disediakan Ini menggunakan toto Di sebelah sana ada area waste table Yang konsepnya hampir sama seperti yang tadi Disini ada area closet juga Jadi cukup lengkap sih Terus apa sih enaknya Kalau kalian beli service apartemen ya Selain feeling yang bagus Kalau kalian beli service apartemen disini Yang pasti secara manajemennya Secara unit kalian itu akan dikelola sama manajemennya Jadi kayak kalian tinggal di unit kalian sendiri Tapi rasanya seperti di hotel Dan kalau kalian beli buat investasi Apa sih keuntungannya beli service apartemen kayak gini Jadi kalau kalian beli service apartemen ini Dan kalian tujuannya buat investasi Jadi nanti kalian tinggal titip aja unit kalian Ke pengelola apartemen ini Nanti unitnya akan dikelola Dan akan disewakan ke ekspatia Jepang Dan kalian akan terima hasilnya Jadi sudah di maintain dengan baik Sudah di maintain dengan proper Dan berapa sih kira-kira rate buat sewa apartemen ini Apartemen ini disewakan dengan harga mulai dari 25 juta per bulan Dan kalau kalian beli apartemen ini Harganya cuma 1,8 loh Jadi rata-rata kalau kalian disewakan per tahun Itu dapatnya dari sekitar 300 juta Jadi nggak nyampe 6 tahun itu udah BEP Jadi secara investasi ini salah satu nilai investasi yang menarik banget Dan itu aja untuk video ini Kalau kalian suka dengan apartemen ini Dan kalian tertarik buat beli Kalian bisa hubungi nomor telepon di bawah ini Dan kalau kalian mau datang langsung juga Nanti alamatnya gue taruh di bawah sini Dan sekali lagi kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa di subscribe Dan aktifin loncengnya juga Supaya kalian nggak ketinggalan video-video ku selanjutnya Sampai ketemu di video ku selanjutnya Gue Santos, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax